Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita masih bermain Shinobi Lab 2 Oke teman-teman, tadinya sebenernya gue pengen main ABA Sebenernya di ABA juga ada update ya, pengen sama satu karakter lagi apa gak tau gak jelas Tapi di game ini ada update juga cuy, dan update-nya, wah gila sih update-nya gila banget ya sumpah Ini update yang sebenernya paling gue tunggu, tapi paling ngeselin gitu ya Itu adalah Chakra Mode teman-teman Jadi setiap Jin Curiki kalian itu akan punya Chakra Mode, kalau kalian gak tau nih videonya kayak gini ya Itu kalian bisa liat di Youtube-nya yang buat game langsung, Real Bros atau Real Game, gue gak tau apa namanya Cek aja di deskripsi, ada link-nya, gue kasih link-nya ke kalian oke Kalian cek aja videonya mereka, wah gila sih itu dia gak showcase semua Jin Clock ya, namanya Jin Clock kalau disana ngomongnya Jadi Jin Curiki Clock ya, ini Jin Curiki Clock Dan untuk levelnya teman-teman, yang bikin ngeselin tuh levelnya ya, nih Kalau Jin Curiki mentok, itu kan sampe 5 ya, sekarang Kurama 5 nih Nah ini kalian bisa lagi cuy, kalian mentokin ke 6 ya Tapi kalian butuh level 1200 1200 ya Dan kalau kalian mau pake yang apa, Jin Curiki Clock yang udah punya ekornya, itu lebih gila lagi 1500 ya Tapi disini gak, oh itu ada tuh 1500 1500 guys, naiki levelnya kayak gimana itu anjir Udah level segini tuh udah lumayan lemot loh, bahkan pake cara gue sekalipun ya kemarin yang begini ya Eh salah salah, yang Q, Q begini Itu udah lumayan, lumayan, lumayan berat gitu naik levelnya ya Mungkin 3x skill Q sama Z Itu baru naik level cuy Ini udah lumayan berat nih, sampe 1500 gue gak ngerti lagi dah gimana ceritanya dah 1500 gitu pertanyaan gue, 1500 anjir Gila sih Cuman ya, oke lah Dan ini katanya ada perubahan-perubahan sih Coba kita liat Koko Jin ya Soalnya kan kemarin kan kayaknya Jin Curiki semua sama kan Ini sekarang udah ada kayak perubahan gitu Nah udah berubah ya, Koko Jin gue Udah ada tanduknya tuh sekarang, kemarin gak ada kan Ada tanduknya, terus sekarang rambutnya tuh warna hitam Nah kalau yang lain gue gak tau dah Mata tabi kayaknya masih sama sih Ini gue gak bisa ngecek semua nih temen-temen Mode berserknya, karena gue masih level 0 ya Belum gue naikin, baru suka aku nih, baru 300 Gue main ketiduran gitu kan, aduh Ini nih gue lagi naikin Kurama sih sekarang guys Gue lagi pengen naikin Kurama untuk dapetin chakra clocknya ya Kayak Naruto, keren anjay Sumpah keren, kalian liat dah Kalian liat di videonya sih, Real Bloss udah gila sih Keren banget Dan by the way ada update lain juga Yaitu adalah mode baru Slug Sage sama Snake Sage Nah Slug Sage ini kayak ini ya Sunade, Sunade, Sunade Jadi dia keluarin kayak Katsuryu Kalau kalian tau, siapa sih namanya? Katsuryu sama, ala apa lah yang namanya itu pokoknya Yang Siput ya, Siput Bukan Siput ya, Slug apa ya? Eh Siput ya, bener Siput ya Keluar Siput gede gitu Dan dia gunanya tuh buat nge-heal juga Si Real Bloss semua udah cover disana Kalian bisa liat aja Snake Sage juga sama Dia ada 2 temen-temen Kalau Slug Sage ada 2 mode Mode pertama, mode yang biasa Keluarin ular biasa Sama kalian, kalau misalnya kalian Contohnya kayak gini nih Sama kayak waktu Rinegan Terus Animal Part ya Animal Part itu berapa ya? Eh, 3-3 Nah Animal Part Mirip kayak gini Nah, cuman bedanya kalau yang ular Di mode kedua Dia bisa nyerang akhir-akhirannya ya Kalau ini kan enggak Cuman kayak nabrak doang kan? Nah, kalau misalnya yang ular Itu dia bisa kayak Ngeluarin racun lagi temen-temen Kayak gitu Nah, untuk Slug Sage kayaknya Cuman satu mode deh Gue gak tau juga sih Kayaknya cuma satu mode ya Lalu lanjut ada Jutsu-jutsu baru Pertama ini Forest of Death Kalian pasti tau ini ya Ini jurusnya Yondaime sebenernya Tapi dipake juga sama Sandaime Si kayak kakek tua itu Sandaime ya Sandaime Hikwage Sarutobi apa gitu Gue lupa namanya ya Dia pake jutsu ini untuk Untuk ngambil Jutsunya si Orochimaru ya Jadi ini fungsinya sama sih Si Rebels gue udah liat juga Kayak begini videonya nih Nah, dia tuh kayak Apa ya Motong Terus abis itu mode kalian Dia bukan ambil chakra ya Dia ambil mode Mode kalian akan berkurang cuy Hampir setengah Gila sih ini OP banget sih Ini OP sih kalo menurut gue ya Forest of Death ini OP loh Kalo kalian BVP cuy Soalnya kalian menghilangkan mode mereka gitu Misalnya kalo gue pake mode Rinnegan nih Ini aja mode gue berkurang mulu kan Nama dia tuh ntar dipotong cuy Jadi setengah Gila sih OP cuy OP cuy OP itu Tapi dapet ini juga gila ya 1 per 70 guys Ini Kayaknya dia paling gede deh Rarity nya ya Tapi kebuahnya tuh cuma 1 per 69 gitu Ini 1 per 70 gitu kan Gila ya Dan ada satu lagi namanya Vanishing Rasengane Rasengane punya Boruto Dan dia juga Rarity nya lumayan ya 1 per 35 Gila gue gak ngerti Anjir lah Sumpah kok Jadi langka-langka banget gini ya Kok jadi langka-langka banget gini ya Udah snack sage 1 per 50 Slug sage 1 per 40 Oh nice Nice Mantap Ini kalian harus bener-bener beli private server sih Kalo menurut gue ya Ini susah banget sih dapetinnya Kalo gak pake private server Karena ini Langka banget cuy Ini langka banget sih Apalagi yang ini ya Ini Wah anjir 1 per 70 Gila Ini langka banget sih Pasti langka banget cuy Kita liat ninja tool Ada yang baru gak ya Untuk ninja tool Senjata gak ada yang baru ya Senjata sama semua sih Oke Berarti cuman Yang baru tuh chakra mode Lalu Ada jutsu-jutsu baru Yang forest of Apa tuh Reaper Dead Sama Vanishing Rasengan Sama mode baru temen-temen ya Si Snook Sage sama Snack Sage Ini dua-duanya rangka juga nih Yang sebentar lagi akan nge-spawn nih ya Snack Sage 235 nih Kayaknya gue akan tungguin Tapi 1 per 50 Gue gak baik berharap sih 1 per 50 guys Itu langka banget loh Sama aja kalo Kayak kalian tuh Mau ngedapetin yang namanya Gaiden Kusanagi versi 2 nih Yang ini nih Ini gue hoki banget sih Dapet Pedangnya mantep banget Ini sekalian gue Shokies ke kalian deh ya Gaiden Kusanagi versi 2 nih Dia tuh Ngelempar Terus kita teleport Beuh Luar biasa Overpower cuy ini cuy senjata Luar biasa anjir overpowernya Kalian bisa kabur dengan mudah cuy Ngelawan siapapun ya Kalian Tos aja keluarin Ke atas pohon gitu ya nih Contohnya Ke atas pohon nih Teleport ke atas pohon Kabur Semudah itu cuy Gila sih Overpower anjir Gainin Kusanagi versi 2 ini Cuman ya iya emang Reality nya cuy Reality nya 1 per berapa tadi 60 Gila sih Cuman tuh harusnya Yang tadi yang Reaper of Death Itu gak 1 per 70 lah Gila itu langka banget sih Itu paling langka Pakebu juga Pakebu tuh 1 per 69 Itu apaan anjir Itu gunanya cuman buat Ngestoon doang temen-temen Kalo kalian liat di youtube ya Itu gunanya cuman Pure buat ngestoon doang Gak ada apa-apa lagi Udah Ngestoon doang aja begitu Anjir Ini ya Kalian kalo liat damage nya Gainin Kusanagi tuh Berapa tuh damage nya Gak gak 1200 Gak 1200 Itu gede kok damage nya Gak keliatan aja tuh Ampun bang Ampun bang nyago Oh tidak Naruto Bentar ya guys Gue kalen dulu ya Gainin Kusanagi Uh tuh damage nya 40 ribu ya Gila sih Sakit tuh Aduh ampun bang Ampun bang nyago Biji udah mah Eh salah gue masih pake Yang pertama ya Masih pake Yang pertama Kelima dong Nah Mampus gue sekarang Mampus gue sekarang Bull Laser Duh gue gak ngerti sih Itu naikin Kurama Gimana nih Sampai 1500 guys Levelnya guys Sumpah gue gak ngerti sih Itu Kayaknya gue tinggal tidur deh Satu malem Kayaknya satu malem pun Itu gak full deh Kayaknya ya Karena udah mulai berat Naikin ya Gue udah mau seribu nih soalnya Udah mulai berat cuy Mau pake cara gue Cara gue sekalipun tuh Udah lumayan berat Kalo kalian ini ya Kalo kalian gak bisa AFK NPC kalian Itu rada berat sih Karena akan rada lama Jadi sebisa mungkin AFK sih Harus Biji udah mah Oh mati deh Ini gak mati-mati nih Naruto ya Tempel banget anjir Karena Naruto cuma level 700 loh Level berapa 600-700 gitu Jago juga dia Nah mati ya Oke temen-temen Jadi ya itu dia Untuk update Untuk Shinobi Live Sebentar lagi Kita akan live Untuk SBR Video ini tayang Gue akan langsung live Untuk SBR temen-temen Jadi kalian tungguin aja ya SBR ya Bukan Shinobi Live nih SBR ya Jangan Shinobi Live lah Kalo Shinobi Live Ntar gue minta bantu-bantuin gitu lagi Tapi mungkin kapan-kapan deh temen-temen Ini gue janji nih Kapan-kapan deh Gue akan bikin untuk Live untuk ngedapetin Jinchuriki Atau live untuk ngedapetin Weapon buat kalian ya Tenang aja cuy Gue buatin Tapi ya Ya prioritasnya Di bawah game-game yang lain Selain Roblox ya Jelas ya Kalo live ya Kalo live mah ya Udah jelas lah Nah kalo Konten tuh baru Roblox itu harus cuy Jadi gimana temen-temen Menurut kalian update kali ini Dimana kita harus leveling Sampai level Jinchurikinya tuh 1500 Untuk ngedapetin Jinchurik ya 1500 Mantap jiwa sih Ini kita punya berapa Jinchuriki nih Semua ya Punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 Jinchuriki yang harus gue laikin Sampai 1500 Untuk usyokas ya Mantap sekali Reblos Luar biasa Enak ya jadi youtuber ya Youtuber yang gede-gede ya Enak ya Karena dia langsung dapet Dan udah mentok cuy Udah punya Jin clock Lalu youtuber kayak gue Gitu kan Aduh gue mesti naikin level sendiri Cuy Meninggal Meninggal Oke temen-temen Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa nanti kita untuk live SBR Lalu kita akan live Batman juga Dan malamnya mungkin akan Yakuza Mungkin Atau juga ya Lihat aja nanti deh ya Oke Jangan lupa lagi Jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian Supaya channel ini Semoga berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao Sub indo by broth3rmax